Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih ya untuk GKI Kelapa Cengkir yang sudah memberi saya kesempatan untuk melayani bersama-sama pada sore hari ini. Terima kasih untuk Pak Gatot, ada nggak di sini ya? Oh ada Pak Gatot. Masih ada. Lalu dari Ibu Priscila, juga Olive, dan semua teman-teman yang dari GKI Kelapa Cengkir. Nah pada kesempatan kali ini, saya melanjutkan seri ya, seri seminar tentang kedukaan. Jadi sebentar saya akan share screen. Terlihat ya teman-teman ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan mengenai bagaimana kita merawat mental health kita melalui duka. Seperti tadi, Olive sudah memperkenalkan. Saya Helena Kristiana Lubantoruan. Saya salah satu konselor dari Guiding Counseling and Empowerment Center, tetanggaan sama GKI Cengkir. Dalam kesempatan ini ya, duka itu, grieving itu sebenarnya sesuatu yang sangat luas, karena memang kehilangan gitu ya, berduka, karena kehilangan bukan hanya kehilangan orang yang ditinggalkan, tapi ternyata di dalam kehidupan kita ada banyak sekali perisiwa kehilangan yang tanpa kita sadari bahwa kita sudah mengalaminya. Sebelum kita bicara lebih jauh ya mengenai apa itu, bagaimana merawat mental health, kita mau tahu dulu gitu ya. Apa sih yang dimaksud dengan grief, atau grieving, atau kedukaan? Kalau dari Psychology Today mengatakan bahwa grief itu adalah rasa sakit akut yang menyertai kehilangan, karena itu adalah merupakan cerminan dari apa yang kita kasihi, yang kita kehilangan itu, dan itu mencakup segalanya. Kedukaan tidak terbatas pada kehilangan orang, tapi itu juga mengikuti kehilangan orang yang kita cintai itu. Bahkan mungkin diperparah terkadang ya dengan perasaan bersalah dan kebingungan mengenai mengapa itu terjadi, terutama kalau hubungannya sendiri sulit. Kalau Merriam Webster Dictionary mengatakan bahwa grief itu adalah suatu kesedihan yang mendalam dan pedih, yang disebabkan dari duka cita, dari kehilangan. Apa American Psychiatric Association mengatakan definisi yang lebih lengkap? Griefing itu atau berduka itu adalah sebuah kata benda. Suatu penderitaan yang dialami setelah kehilangan yang signifikan. Biasanya kematian orang yang dicintai. Griefing ini atau berduka sering dibedakan dari kehilangan yang biasa. Ya, bukan kehilangan benda biasa gitu ya. Tidak semua kehilangan menghasilkan respon kedukaan yang kuat. Jadi, kalau kita kehilangan bolpen ya, akan berbeda gitu ya. Tidak semua kehilangan menghasilkan respon yang kuat dan tidak semua kedukaan diungkapkan di depan umum. Kedukaan seringkali mencakup tekanan fisiologis, kecemasan perpisahan, kebingungan, kerinduan, obsesif memikirkan masa lalu, jadi terfokus ke masa lalu, dan ketakutan tentang masa depan. Lalu, kedukaan yang intens dapat mengancam jiwa melalui gangguan sistem kekebalan, pengabayan diri, dan bahkan adanya pikiran untuk bunuh diri. Kedukaan juga merupakan penyesalan atas sesuatu yang hilang, penyesalan atas sesuatu yang dilakukan atau kesedihan atas suatu kecelakaan pada diri sendiri. Nah, dengan melihat definisi ini, kita melihat bahwa kedukaan itu sesuatu yang tidak mudah ya teman-teman untuk diatasi. Karena muatan emosinya banyak. Jadi, apa Dictionary of Psychology ini memberikan banyak definisi. Dan kita melihat bahwa banyak muatan emosi di dalam peristiwa kedukaan. Lalu, kemudian dampaknya juga cukup signifikan terhadap kehidupan selanjutnya. Tergantung seberapa besar kehilangan yang kita alami. Nah, jadi semakin besar kehilangan, dampaknya semakin besar. Namun, seringkali, teman-teman, kita tuh kayak nggak diberi kesempatan untuk memproses kedukaan kita. Nah, karena life must go on. Setelah kita kehilangan, kehilangan orang yang kita kasihi, atau kehilangan sesuatu yang berharga dari hidup kita, kehilangan ini, kita lihat besoknya misalnya kita kehilangan orang yang kita kasih, kehilangan orang tua. Misalnya, terus setelah itu, setelah berapa waktu, setelah berapa hari, mungkin life must go on. Setelah dikubur, setelah semua pulang ke rumah masing-masing. Kayak kita nggak diberi kesempatan untuk menangis, untuk bersedih. Apalagi kalau kita anak Tuhan selalu dibilangnya, Sudahlah, orang tua kamu sudah bersama Bapak di sorga, gitu ya. Jadinya, kayaknya, hidup itu harus biasa aja. Yang kehilangan orang tua kan nggak cuma saya doang ya. Yang tetangga saya, saudara saya yang lain, gitu ya. Jadinya, life must go on. Dan itu menjadi beban, emosi yang dibawa terus, tanpa disadari, itu menjadi sesuatu yang sebenarnya menghambat kehidupan di masa depannya. Nah, kalau kita menangis, gitu ya. Oh, menangis si orang yang kita kasih itu. Sebab kita jadi rasa salah, gitu. Kok kita nggak biasa-biasa aja, gitu. Kok kita sedih banget, gitu. Kita malah merasa bersalah pada saat kita berduka, gitu. Apalagi ditambah tadi ya, firman Tuhan yang seperti itu, gitu. Jadi, itu cukup berat buat orang Kristen melalui kedukaan dibanding orang non-Kristen. Karena janji Tuhan bahwa kita memperoleh hidup yang kekal itu menjadi satu tekanan, gitu ya. Ya, orang yang meninggal ya, orang tua saya, ya, ketemu Bapak di sorga, ya, memang dapat hidup kekal. Saya kan belum, gitu ya. Saya kan masih di bumi ini, gitu. Tapi, gereja atau komunitas seperti tidak terlalu melayani jiwa yang ditinggalkan itu. Nah, dampak dari berduka yang tidak terselesaikan ini, itu disebut unfinished grief. Ada juga yang dibilang delay grief, gitu. Kedukaan yang ditunda. Ada juga prolonged grief, gitu ya. Kedukaan yang panjang, gitu. Jadi, ada kedukaan yang ternyata tidak selesai. Dan gejala-gejalanya biasanya jadi muncul, gitu ya. Gejalanya biasanya jadi bersifat kronis, jadi menahun, berkepanjangan, dan dapat mengganggu pada akhirnya, dapat juga mengganggu fungsi hidup. Dari individu atau kepribadian si penduka ini, orang yang sedang berduka. Nah, sehingga kondisi hidupnya itu tidak kembali seperti sebelumnya. Nah, para ahli menyebutkan unfinished grief ini sebagai abnormal grief. Atau pathological grief. Jadi, ada pathologisnya, gitu ya. Karena kenapa? Karena kedukaan sesuatu yang sebenarnya normal dialami oleh kita menjadi tidak normal. Karena tidak diselesaikan atau berkepanjangan, dan akhirnya kehilangan yang sebenarnya bersifat normal ini menjadi sebagai suatu penyakit, gitu. Atau menjadi melumpuhkan fungsi hidup. Nah, sebenarnya berduka itu berapa lama? How long? Nah, dari Harvard Education itu menjelaskan bahwa kalau misalnya berduka itu, sekitar 6 sampai 12 bulan, gitu ya. Nah, tapi kemudian ada apa juga menjelaskan, gitu loh. Kalau misalnya lebih, gitu ya, lebih dari setahun, gitu. Keduka itu lebih dari setahun, itu akan bisa mengganggu, gitu ya, kesehatan dari emosi dan fisik. Kesehatan fisik. Lalu kemudian DSM-5 menjelaskan adanya Persistence Complex Gravement Disorder. Jadi, kedukaan yang berkepanjangan itu akhirnya menjadi gangguan. Gangguan duka cita kompleks yang persisten. Ini kalau dia lebih dari setahun, lebih dari 12 bulan, itu bisa beresiko, gitu ya, masuk menjadi prolong, menjadi disorder. Persisten Complex Gravement Disorder. Nah, apa yang terjadi di dalam internal individu tersebut pada saat mengalami hal seperti ini, di mana kedukaannya panjang, gitu ya. Individu ini nggak bisa, gitu ya. Walaupun waktu sudah berlalu cukup lama, dia ternyata tidak dapat menerima kenyataan. Kepedihan, perasaan depresi, kecemasan, rindu kepada orang yang sudah meninggalkan, ada marah, dan semua ini berkepanjangan, mendominasi selama berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun. Ada juga perilakunya yang spesifik setelah ditinggal, gitu ya. Mungkin dia mengurung diri di kamar, tapi kalau misalnya dalam kurun 6 bulan masih normal. Tapi lebih dari itu mengurung diri di kamar, kecemasannya berlebihan, kemudian terjadi serangan panik, lalu dia terjebak dalam kecanduan, kecanduan macam-macam, gitu. Ada kecanduan mungkin drugs, mungkin minuman, mungkin porn, gitu. Intinya ingin mengatasi rasa dukanya, gitu. Lalu ada juga jadinya perilaku kekerasan, kemarahan yang menjadi berlebihan, gitu. Dan di dalam internalnya juga akibat dari kehilangan ini merasa hidup tidak ada arti. Bisa jadi ya Bapak Ibu, ini orang bisa aja, biasa aja. Karena prolong, karena sudah lama, Nah, sepertinya hidup itu kayak dia bisa atasi perasaan dukanya udah ditekan, jadi tidak ada tuh mengurung diri di kamar, kecemasannya, itu bisa aja tidak terjadi. Tapi dia mengalami prolong grief, kedukan yang panjang, gitu. Dan di dalam internalnya dia, dia merasa hidup itu nggak ada arti. Biasa aja, jalan aja, hari demi hari jalan, datar. Tapi juga nggak ada tujuan yang jelas, seperti kayak ya makan harus makan, kerja ya kerja. Tapi tidak ada tujuan yang jelas, dan tidak bahagia. Bahagia yang dalam meaning, happy, gitu. Nggak ada, biasa. Hidup itu biasa. Itu bisa seperti itu. Jadi, prolong dari grief, nggak selalu ada yang pathologicalnya terlihat. Ada yang tidak kelihatan, tapi hidupnya seperti itu. Ada yang psikosomatis, bertahun-tahun, berpuluh tahun, gitu, mengalami sakitnya. Kalau dicek ke dokter, ya nggak ada sakit apa-apa. Psikosomatis aja, nggak ada keluhan yang berarti. Oke, sakit pencernaan, tapi dicek semua, mau endoskopi, kolonoskopi, semuanya. Nggak ada penyakit yang berarti. Tapi keluhannya, seolah-olah dia sakitnya sangat parah. Nah, itu tanda-tanda ya. Adanya unfinished grief atau prolonged grief. Nah, kalau misalnya ya. Sorry, saya balik lagi. Jadi, misalnya gitu ya. Seseorang, dia mengalami PHK. Seperti itu ya, contohnya dia mengalami PHK. Itu ada kehilangan, kehilangan pekerjaan. Kehilangan mungkin di dalam situ, kalau dia seorang pria, ada pride-nya di situ ya. Nah, tapi tidak diproses. Di dalam kehidupannya sekarang, kemudian ada kecenderungan maunya main game, gitu. Jadi, peristiwa kehilangan tidak diproses, ditekan, gitu ya. Lalu kemudian ada kecenderungan, kemudian perilakunya suka main game dan menolak untuk mencari pekerjaan. Karena ada peristiwa yang sangat menyakitkan. Waktu dia kehilangan, dia tidak mau mengalami kehilangan lagi. Nah, ini sebenarnya ada sesuatu yang belum selesai. Ada grief yang belum diselesaikan. Tapi, kelihatannya kayak masih biasa aja. Nah, kalau ini diteruskan, maka nanti lama-lama, setelah bertahun-tahun, bahkan puluh tahun, akibatnya akan benar-benar jadi tidak kerja. Dan itu akan lumpuh fungsi hidupnya. Dan juga rasa self-worth-nya, keberhargaan dirinya. Nah, saya mau mengajak Bapak, Ibu, teman-teman bikin grafik. Jadi, bikin gambar seperti ini ya. Nanti kita akan masuk ke breakout room. Breakout room-nya berdua-berdua ya, Olive. Jadi, bikin seperti ini, ini artinya apa? Ini contoh. Jadi, ada garis yang horizontal. Lalu, 5, 8, 11, 16, 18, 25 itu tuh umur. Jadi, teman-teman berpikir tentang hidup teman-teman dan ada kehilangan apa. Misalnya, di contoh pada saat usia 5 tahun, anjing mati. Tapi ini anjing kesayangan. Anjingnya selalu main sama saya gitu ya. Terus, bisa 2-3 tahun main sama saya terus. Saya sampai ingat, saya punya fotonya gitu ya. Terus mati, saya sedih. Jadi, saya bikin di tabel saya, di grafik saya, saya kehilangan waktu anjing mati umur 5. Lalu, bergelapan saya pindah rumah. Pindah rumahnya agak jauh. Lalu, kenapa saya taruh ini kehilangan? Karena di rumah yang baru, saya nggak punya banyak teman yang seusia saya. Tetangga-tetangga orang gede gitu. Jadi, saya nggak punya teman main. Sehingga saya ingat, waktu 8 tahun pindah rumah itu, saya sedih. Saya kehilangan teman-teman main saya, dan jarak rumahnya jauh. Jadi, saya udah sebagai anak kecil, tidak berdaya, nggak mungkin saya main ke rumah lama. Naik apa gitu kan. Jadi, saya sedih gitu. Lalu, di usia 11, saya mulai masuk remaja, itu HP pertama saya. Hadiah ulang tahun. Hilang. Karena saya baru punya HP, saya keledor. Tapi saat itu, karena saya mulai pre-team, itu seperti bagian dari identitas saya gitu kan. Jadi, saya kan gaul jadi pakai HP. Lalu, akhirnya saya nggak punya HP lagi. Saya harus nunggu sampai tahun berikutnya, sampai saya ulang tahun lagi gitu. Saya kehilangan HP, saya sedih banget. Saya jadi nggak bisa gaul sama teman-teman saya gitu kan. Karena, saya jadi tersisi. Lalu, di usia 16 tahun, mama meninggal. Nah, itu saya sedih. Saya sedih banget. Karena mama itu tempat saya curhat, dan saya 16 tahun itu lagi seneng-senengnya suka sama cowok, seneng-senengnya pergi sama teman-teman gitu ya, dengan circle teman-teman saya yang cewek-cewek gitu. Terus mama meninggal gitu, dengan cukup mendadak. Nah, kemudian di usia 18 saat kami masuk kuliah, sahabat saya dari SMP pergi kuliah ke luar negeri dan cukup jauh ke Eropa. Sehingga, saya juga kehilangan di situ. Nah, usia saya sekarang 25 gitu. Lalu, teman-teman lihat ada garis-garis itu ya. Garis itu adalah yang menunjukkan kedalaman duka saya. Jadi, di skala 1 sampai 10, mama meninggal, itu saya kasih 9 gitu. Anjing mati itu saya kasih 4 gitu. Lalu, pindah rumah, saya kasih 5. Kehilangan HP, 7 gitu ya. Kayak sahabat, 8 gitu. Nah, jadi teman-teman bikin seperti ini. Garis horizontal umur teman-teman dan kehilangan yang dimiliki. dan skalanya. Jadi, teman-teman nih, boleh nih di screenshot dulu gambar ini. Lalu, kita nanti akan masuk breakout room 2 kali. Yang pertama, untuk tahap pertama, kita akan sharing mengenai kehilangan kita yang paling ringan. Kalau di sini, berarti saya akan cerita tentang anjing saya yang mati. Itu kehilangan saya yang paling ringan. Tapi, nanti di breakout room kedua, setelah kita mendengar lebih banyak teori, kita akan mulai memproses, kita punya kehilangan yang paling berat. Saya akan proses, mama meninggal. Kenapa di paling berat? Karena kita akan lebih mudah mengenal emosi-emosi kita. Dan ini sekalian latihan ya, teman-teman. Nah, jadi ini akan kita kerjakan di breakout room nanti. Breakout room yang pertama. Kita akan 10 menit ya, teman-teman. Mungkin karena berdua-berdua cerita 5 menit, 5 menit lah. Apa sih yang mau diceritain di situ? Nah, jadi ini tadi ya buat grafik. Pilih dua peristiwa, lalu kehilangan ringan yang akan kita ceritakan, diskusikan. Apa yang terjadi? Saya misalnya cerita, iya, anjing saya mati. Apa yang terjadi? Kenapa anjing saya mati? Apa perasaan saya saat itu? Saya ceritain perasaan saya. Waktu itu ya, saya ingat 5 tahun. Saya ngerasa sedih atau sedih, terus sedih banget gitu kan. Lalu karena saya nggak punya sibling, saya enak satu-satunya. Anjing itu teman main saya gitu kan. Terus bagaimana kamu melalunya saat itu? Saya bisa melaluinya, karena nggak berapa lama papa saya beliin saya anjing baru gitu. Lalu apa perasaanmu saat menceritakannya sekarang? Nah, saya bisa menceritakan. Apa perasaan saya waktu saya di breakout room cerita? Saya ditanya, oke sekarang kamu udah lalunya itu perasaannya apa? Jadi seperti itu, teman-teman. Jadi apa yang terjadi? Bagaimana perasaan saat itu? Bagaimana kamu melaluinya? Lalu perasaannya sekarang. Oke. Ada yang mau ditanya nggak, teman-teman? Saya, Kak Helena, ini dengan Evelyn, yang mau bagi breakout room berdua-berdua ya, Kak? Iya, iya. Wanita dengan wanita, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki ya, Kak, ya? Iya, iya. Oke. Saya bagi ya, Kak. Oke. 10 menit ya, Evelyn, ya? Iya, baik. Karena kan mungkin nanti ada teman-teman mau nyelesaikan grafiknya, atau sekarang sambil kita ngobrol, sambil sudah kebayang gitu ya. Nah, ini kita perlu latihan sih ke diri kita dulu, sehingga kita nanti bisa tahu feel-nya ya, teman-teman, bagaimana kemudian kita bisa dampingin nih, orang yang kita sedang layani, temankah, saudara, gitu ya. Karena kan seperti materi yang sebelumnya, teman-teman sudah tahu bahwa saat kita melayani orang yang kedukaan, kita yang dibutuhkan adalah teman seperjalanan, berjalan bersama. Dia nggak butuh dikotahin, gitu ya. Dia nggak butuh way out, gitu. Dia butuh berjalan bersamanya. Nah, jadi kita berjalan bersamanya, kita perlu dulu nih memproses luka kita, memproses duka kita, sehingga kita tahu feel-nya. Berjalan bersama tuh pengennya kayak apa sih, diapain sih, gitu ya. Evelyn, udah? Sudah. Terakhir ini, Pak Gatot, Priska, dan Priska, dan Priscila Karista, jadi muter ya? Kalau aku mobil, Kak. Oh, oke. Berarti Ibu Yuli dengan saya ya? Oke, after aja, Kak. Sudah? Sudah di... Sudah ya, ya, ya. 10 menit ya, Evelyn. Aduh, baik kamu kirim ke... Baik. Oke. Thank you. Thank you. Belum pada kekirim? Sebentar ya. Silahkan teman-teman, join. Sudah, Kak Ari? Sudah sih. Ini ROM 2, Elizabeth, dan Florencia sudah. ROM 3, Gavriel, dan Grace Lee sudah. ROM 4, Honey, dan Helena. Aku nggak dimasukin, Evelyn. Oh, iya. Oke. Sorry, sorry. Sorry, berarti. Leonie sama Nettie tinggal di approve. ROM 6, Kak Soni sama YSKL. ROM 7, Siani, dan Susi sudah. ROM 8, Yuli nanti dengan saya. YSKL ini masih di sini. Iya, YSKL. Kak YSKL masih di... Boleh, Kak? Sudah saya impet, sih. Kak YSKL. Iya, halo, Kak. Di ROM 6 dengan Kak Soni, ya. Apakah sudah bisa di-click join, Kak? Sudah di-click join, tuh. Iya, lalu kalau Ibu Leonie, mungkin dengan Ibu Yuli kali, ya. Kan, sorry. Oh, Bu Nettie sama Bu Leonie, sorry. Sudah bisa join Bu Nettie dan Bu Leonie? Sepertinya tidak di tempat, Kak Helena. Iya, sayang, ya. Bu Leonie sama Bu Nettie. Kak Otak. Oh, nggak masuk, ya. Jadi tinggal Bu Leonie itu aja, ya? Iya, Leonie sama Bu Leonie sama Bu Nettie, ya. Oh, ini Bu Nettie. Saya, ini Bu Nettie ada. Oh. Bu Nettie. Boleh masuk di ROM 5, Bu? Ada tanda invite di layar, Ibu? Ada-ada. Itu di-click boleh, ya, Bu, ya? Bersama dengan Bu Leonie? Bu Leonie nggak ada, ya. Kalau Kak Otak ini baru masuk, ya? Coba aku kelima, ya. Nanti kalau Bu Leonie join, aku keluar. Kak Otak, saya masukkan ke room 8, boleh ya, Kak? Dengan Ibu Yuli, ya. Eh, ini ada yang ask for help. Aku, ini Julia. , ya. some. Hmm. Thank you. se n Volunteände. Ident. Addi''. Si h, ini jadi. Ah, apa. N Vermont. Me ac g. ос Shake'. Terima kasih. 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 Ya, mari teman-teman. Ya, mari teman-teman. Room 3 sudah kembali. Room 5 juga sudah. Terima kasih. 4. Room 2. Room 2. Room 4. ario.com. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Satu dan tujuh Shiani. Ibu Shiani Lingganya. Sudah Kak Helena, sudah bertahap. Sudah semua ya? Iya. Bagaimana teman-teman tadi di breakout room-nya? Membahas peristiwa kehilangan yang skalanya lebih kecil. Lebih mudah mungkin ya menceritakannya ya. Ada yang mau kasih feedback? Yes, Giel mungkin? Tidak, Bu. Satu kata, tidak. Siapa? Bu Hany? Oke, terima kasih. Tadi saya bergabung dengan Kak Kriska Natalia ya. Sejak sesi pertama sudah mendengar kesaksian. Mungkin ya seru juga saling cerita, kita berbagi. Kalau persisnya tidak sama yang seperti di grafik Kak Helena yang sampaikan. Tapi bagaimana cara kita juga menyikapi. Yang penting respon kita dalam menyikapi rasa kehilangan. Walaupun kalau menurut saya rasa kehilangan itu sama ya. Tidak ada ringan. Mungkin itu dalam konteks skala atau tingkat. Tapi bagaimana semuanya bisa diatasi dengan cara kita menyikapi semuanya itu dengan. Ya bahwa kalau kita sudah di dalam Tuhan. Rasa kehilangan itu pasti ada. Karena manusiawi kita bagaimanapun orang yang terdekat kita. Tadi sama-sama Kak Kriska pernah kehilangan teman yang paling ringan. Yang hanyut di sungai gitu. Tapi tidak sedalam dia harus kehilangan. Abang dan tantenya gitu. Di tahun hampir yang sama. Sampai dia akhirnya harus belajar ya. Meresponi ya. Keadaan itu dengan punya waktu bersama keluarga. Begitu kualitas mungkin bersama-sama mereka. Ketika tadi saya dekat cerita Kak Kriska. Bahwa ya akhirnya resign harus dari pelayanan ya. Mungkin seperti itu. Nah itu kembali kalau saya punya kesimpulan. Saya juga punya apa namanya. Bagaimana menyikapi rasa duka. Baik ringan maupun dalam itu dengan sikap kita yang berserah. Mungkin kepada Tuhan. Kalau saya sudah di dalam Tuhan. Tetap bahwa mungkin satu hari. Ada empat puluh hari. Bahkan mungkin lebih dari tadi dikatakan. Stadiumnya enam bulan sampai satu tahun ya. Tapi proses itu dengan waktunya berjalan. Kita masih ada kehidupan yang harus kita jalani di depan. Jadi mungkin lama-kelamaan dengan proses waktu itu kita bisa akhirnya healing. Pemulihan yang kalau kita dekat dengan sumber hidup itu sendiri ya kita akan terus dikuatkan dan dimampukan. Jadi kita tidak bisa menyalahkan diri kita sendiri. Seolah-olah mungkin mereka saya kurang perhatian. Mungkin terhadap teman atau terhadap. Karena saya tidak ada waktu orang tua atau mama meninggal. Atau saudara-saudara kita meninggal. Tapi kembali bahwa kematian itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa dihindari. Dan kembali ringan ataupun berat. Bagaimana kita menyikapinya semuanya itu dengan acara yang positif. Dan membangun untuk diri kita sendiri. Supaya kita juga lebih sehat dan tidak terburuk dalam keadaan kedukaan lebih lama. Terima kasih Kak Helena. Mungkin itu ya. Tadi saya dengan Priskan Natalia di room 4. Thank you Bu Hani. Nah teman-teman tadi sudah sharing ya mengenai kehilangan yang dirasakan. Setiap kita mempunyai kisah masing-masing gitu ya. Jadi yang merasakan kehilangan itu sebenarnya pribadi kita sendiri. Dan kita mau belajar bagaimana sebenarnya mengenali kehilangan kita. Dan memprosesnya. Saya lanjut share screennya ya. Terima kasih. Kita mau tahu kalau gitu apa sih kita udah lihat definisinya. Kita tadi udah coba sharing gitu ya. Apa sih yang Alkitab katakan tentang berduka? Alkitab mengatakan secara jelas di Matthew 5 ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihiburkan. Akan dihibur. Berarti Tuhan sebenarnya menjanjikan penghiburan saat kita mengizinkan diri kita berduka. Jadi saat kita mengizinkan gitu ya teman-teman mengakui bahwa ya saya berduka nih karena peristiwa itu. Nah itu Tuhan akan memberikan penghiburan kepada kita. Nah lalu kemudian dalam dunia kamu akan menderita penganiayaan. Yohanes 16 ayat 33 mengatakan hal ini. Tuhan gak bilang bahwa kita akan baik-baik aja gitu ya. Jadi sejak manusia jatuh di dalam dosa maka dunia tempat dimana kita tinggal pun penuh dengan dosa. Kita sendiri pun berdosa. Jadi kita tinggal sebenarnya di dunia yang gak aman. Dunia yang penuh dosa yang bisa menyakiti kita dan bisa membuat kita berdosa dan akibat dari itu mungkin akan adanya kehilangan. Nah jadi sangat mungkin kita menderita penganiayaan, kita mengalami pengkhianatan, kita mengalami penipuan, kita terkena penyakit, bahkan kematian. Jadi firman Tuhan udah ngomong di depan gitu ya sebelum kita mengalaminya bahwa Tuhan udah disclaimer dulu di dunia kamu akan menderita penganiayaan. Nah ada banyak ayat dalam firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan membawa kebaikan dalam kehidupan orang Kristen. Melalui apa teman-teman? Melalui penderitaan dan kehilangan. Jadi penderitaan dan kehilangan diizinkan Allah bukan tanpa rencana tapi itu akan membawa kebaikan. Cuman masalahnya gimana kita bisa sampai ke sana? Griefing atau berduka itu adalah sebuah cara yang Tuhan pakai untuk kita sembuh dari luka kita. Biasanya orang mengaitkan berduka dengan meninggalnya orang yang kita kasihi. Namun pada kenyataannya setiap bentuk kehilangan itu menimbulkan rasa duka. Kehilangan kesehatan, kehilangan pekerjaan, kehilangan teman kayak tadi pindah rumah, putusnya hubungan, putus pacar gitu ya. Kebakaran, tertipu, adanya mungkin perceraian, semuanya itu adalah kehilangan. Nah, saya punya seorang kakak gitu yang suddenly gitu ya usia sebelum 30 kakinya sakit. Di usia 30 di vonis dokter, udah gak ada obat gitu ya. Lalu kemudian dia tiba-tiba di usia 30 itu tidak bisa jalan. Sudah menikah gitu ya, Bapak Ibu bisa bayangin seorang wanita baru menikah, kehilangan kesehatan, kehilangan fungsi kakinya gitu. Di vonis dokter, tidak ada obat. Nah, itu kehilangan, itu berduka. Walaupun di ayat yang tadi gitu ya, berbagialah orang berduka cita karena mereka akan dihibur, bahkan Tuhan Yesus menjanjikan pribadi penghibur yaitu roh kudus buat kita gitu ya. Nah, Bapak Ibu, Tuhan Yesus ada bagi kita, roh kudus ada, roh penghibur bagi kita. Nah, namun ternyata ada bagian kita sebagai manusia, sebagai pribadi yang mengalami duka untuk memproses duka itu. Kita gak bisa serahin semuanya sama roh kudus. Roh kudus para kletos berjalan bersama dengan kita di dalam memproses duka itu. Tapi kita mau atau enggak, atau kita kubur aja deh, kubur di bawah sana, udah gue gak mau tau gitu. Nah, itu gak akan terproses. Seperti halnya saya sering bilang gitu ya. Karena saya urusannya counseling, sehingga urusannya dengan jiwa, begitu. Jadi, luka di dalam emosi, itu sama dengan luka fisik, saya sering analogikan. Kalau Bapak Ibu sakit luka fisik gitu ya, ketabrak motor, kayak jatuh di jalanan, ketabrak mobil, apapun itu. Terus luka, bawa kumbah sakit, itu berdarah-darah, terus diapain? Tenaga medis akan bersihin, kasihin alkohol, kalau ada kotoran dipencetin, dikeluarin, harus dipastikan bersih, baru ditaruh obat. Terus kalau Bapak Ibu teriak-teriak, tenaga medisnya berhenti, dengerin gitu teriakan Bapak Ibu. Enggak, dicuekin. Karena targetnya adalah lukanya harus bersih, baru ditaruh obat, baru nanti pulang ke rumah, nanti pelan-pelan sembuh, gak langsung sembuh, gak simsalabim. Nah, saya sering kasih analogi seperti itu, untuk luka emosi pun, kita harus menyentuh. Persis di tempat itu luka. Kalau luka fisik enak ya, Bapak Ibu bisa lihat, lukanya di tangan apa di kaki. Oke, di kaki, udah diobatin. Oke, di tangan diobatin. Masalahnya luka emosi gak kayak gitu. Kita gak tahu persisnya di mana. Sehingga kita perlu banget untuk menyentuhnya, perlu banget untuk dealing dengan diri kita, dealing dengan emosi kita, untuk tahu di bagian mana saya terluka. Sehingga dengan kita tahu di bagian mana saya terluka, maka saya akan bisa menolong diri saya untuk memprosesnya lebih lanjut. Nah, kaitan dengan berduka, kita akan pakai gambar ini, Bapak Ibu ya. Oke. Ini Kubleros. Teori dari Kubleros. Apa yang akan terjadi di dalam kedukaan sebenarnya dicoba gitu ya, untuk digambarkan. Seperti ini. Ini adalah afeksi, emosi, keadaan emosi kita, energy level kita. Lalu ini adalah waktu. Di awal, sebelum peristiwa kehilangan terjadi, kita ada di sini ya, teman-teman. Kita stable, stabil. Lalu tiba-tiba kehilangan. Nah, apa yang terjadi gitu di dalam tahapan ini, tahapan yang pertama itu biasanya kita tuh tidak mau mengaku bahwa kita kehilangan. Ada defensif, memasang pertahanan. Nggak percaya gitu, kalau kita kehilangan. Kita juga nggak percaya kita menolak kenyataan kayak misalnya tiba-tiba gitu ya, saya pernah punya sepupu meninggal waktu tidur gitu. Nah, itu kan keluarganya nggak percaya gitu. Hah, meninggal gitu. Jangan kan keluarga serumahnya saja nggak percaya gitu kan. Jadi, sikap tidak percaya, denial, menyangkali sebenarnya mau melindungi luka. Itu respon pertama biasanya. Lalu menekan, menekan ingatan dan emosi kehilangan tersebut. Nah, biasanya di posisi itu sampai terjebak gitu, terjebak dalam posisi denial itu sampai akhirnya siap menghadapi kehilangan tersebut dan menjadi posisinya marah. Nah, marah ini kadang juga di-repress. Atau marah ini kadang yaudah marah tapi tidak dikenali. Jadi, tumpukan emosi lagi. Begitu tahu kehilangan marah. Nah, tidak dikeluarkan dan ini menyakiti diri sendiri dan kemudian relasi yang kita milikin. Marahnya ini di sini posisinya kayak benang pusut. Kadang-kadang kita denial, akhirnya kita oh ya benar ya udah hilang ya terus kita marah. Marah nanti bisa bergeser lagi ke bergening. Yaitu mulai tawar-menawar. Tawar-menawar dengan Tuhan atau pihak yang lebih tinggi. Intinya tawar-menawar. Atau juga bernegosiasi dengan diri sendiri. Saya kasih contoh langsung deh ya. Jadi, misalnya ada, saya punya klien dia mengalami seksual, abuse, pelecehan seksual. Dan dia seorang pelayan Tuhan, misionaris. Dikirim ke pedalaman. Jadi, teman-teman coba ini resapi gitu ya. Peristiwa ini apa gitu ya buat dia. Yang tadinya di posisi stable ini datang dari Jakarta gitu ya. Dengan hati yang begitu ingin melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa di pedalaman. Lalu kemudian dia ingin membangun pemuritan di sana. Sehingga bekerjasama dengan pemuda yang orang daerah sana, yang Kristen. Sehingga nanti mereka bekerjasama jadi satu tim. Lalu pemuda sana setelah di-equip, diperlengkapi, maka mereka akan memuridkan. Dan setelah mereka memuridkan, berkembang, maka tim Jakarta akan balik ke Jakarta gitu ya. Nah, jadi dia hampir diperkosa oleh pemuda sana yang menjadi satu tim dia. Itu, dan dia orang Kristen ya, hambat Tuhan gitu. Lalu dia denial, jadi saat itu dia sampai ada pergulatan fisik ya, sampai dia lari kabur. Saya dengar ceritanya juga, saya ikut deg-degan karena dia ngumpet ya bagi saya di tempat yang gak aman. Untung dia bisa berhasil gitu ya, cowok itu gak tungguin dia gitu. Nah, lalu kemudian dia begitu ketakutan dan dia cerita kepada ketua timnya dari Jakarta. Tapi dia disalahkan, lalu teman-teman juga. Jadi dia mengalami tumpukan emosi di situ. Nah, dia masih waktu awal-awal seperti tidak percaya. Bangun tidur tuh seperti gak percaya, semalam saya ngalamin apa. Itu dia shock, karena dia tidak menyangka, karena pria itu adalah seperti anak baik-baik, itu pemuda baik-baik. Lalu kemudian dia tidak percaya, lalu kemudian sampai akhirnya dia berproses gitu ya dengan, ah bener nih ternyata, bener ya yang semalam itu gitu ya. Nah, mulai ke sini anger, marah. Marah, tapi dia belum ngomongkan ke pemimpinnya, pemimpinnya kemudian menyalahkan dia gitu ya. Karena waktu itu dia ada di suatu tempat baca, padahal dia sama temannya juga cewek, dan temannya izin pamit duluan untuk ke kamar. Nah, disitulah peristiwa terjadi. Jadi bagi si korban, si victim, dia merasa, loh itu kan tempat yang kita biasa gitu ya. Tapi si pemimpin bilang, ngapain kamu udah di situ gitu. Jadi dia disalahkan, dia marah, tapi marah ini dia belum proses, marah aja. Nah, lalu marah, lalu kemudian dia mulai masuk ke bargaining. Bargainingnya, kan dia merasa calling dia adalah sebagai misionaris. Jadi dia bargainingnya berpikir, ya Tuhan, kalau kamu memang Tuhan yang memanggil aku untuk menjalankan misi, kenapa kamu nggak selesaiin, nggak cut itu peristiwa. Kalau kamu Tuhan, tapi ini dalam pemikiran dia ya, dalam pemikiran dia yang tidak berani keluarkan, dia keluarkan setelah berproses dengan saya gitu ya. Jadi dia bingung dengan panggilan dia sebagai misionaris. Dia bingung dengan panggilan dia ke pedalaman. Dia mulai bargain di situ. Ya, kalau kayak gini panggilannya bukan ini ya. Kok ngalamin kayak gini, udah ya, nggak jadi ya panggilannya ya. Atau panggilannya gimana? Oke, kalau ini panggilan dari Tuhan, biar itu ketemu tuh si pemuda itu. Karena pemuda itu kabur. Kalau pemuda itu ketemu, gitu ya. Dan aku udah dipermalukan nih soalnya kan, gitu kan. Pimpinannya nggak percaya. Jadi kalau pemuda itu ketemu, kemudian aku ketahuan benar, gitu ya. Bergening nih, dia mulai bergening. Aku akan terusin calling ini. Nah, bergening ini muncul, ini semua pemikiran nih teman-teman. Dan itu di dalam proses duka ini. Yang kalau tidak diproses, dia nggak keluar. Jadi waktu itu di dalam proses counseling, ini yang dikeluarin. Jadi waktu proses counseling, saya meminta dia mengeluarkan kemarahannya. Kemarahannya kepada siapa? Dan dia mulai kenali benang kusut itu. Dia marah kepada pria itu pastinya. Dia marah kepada dirinya sendiri. Kenapa nggak ikut temannya masuk kamar. Dan kenapa dia ketiduran. Dia marah kepada pimpinannya. Dia marah kepada teman-teman yang tidak percaya. Yang menyalahkan dia. Jadi angernya, kemarahannya dikeluarin satu per satu. Nggak dibikin benang kusut. Lalu kemudian saat angernya dikeluarin, lalu dia mulai bergening. Bergeningnya pun dia keluarin satu per satu seperti tadi. Kalau misalnya kamu Tuhan yang berkuasa, kenapa kamu nggak stop? Kalau misalnya aku memang kamu panggil untuk calling ke pedalaman pemuda itu, coba ketemu, terus udah gitu dihakimi gitu. Kena hukuman lah gitu ya. Nah dia bergening. Jadi saya berjalan bersama dengan dia di dalam dia mengenali angernya. Berjalan bersama dengan dia mengenali bergeningnya. Rasa pengen dipuaskan, tawar menawarnya. Diizinkan. Waktu itu karena saya tahu dia hambat Tuhan, maka saya bilang, Tuhan ada bersama dengan kamu di dalam proses luka ini. Dan apapun perasaan dan pikiran kamu, bahkan terhadap dia, terhadap Tuhan, dia mengerti. Dan dia mengizinkan karena dia mau kamu dipulihkan luka kamu. Lalu dia mulai berani untuk menuliskannya. Dan waktu dia di Jakarta, Bapak Ibu, dia itu harus karena mengalami keterguncangannya seperti itu, dia ditemani oleh dua orang. Dia disewakan satu rumah dan ditemani oleh dua kakak rohani gitu ya. Untuk mendampingi dia dan sambil konseling dengan saya. Nah, waktu dia bisa keluarin angernya yang tadinya itu ditumpuk ya, teman-teman. Dia keluarin angernya, jadi kebayangnya semua marahnya dikeluarin, ditulis. Saya minta dia journaling. Lalu bergeningnya ditulis. Minta journaling. Nah, dia sampai ke titik depression. Jadi, apa yang terjadi? Akhirnya dia nggak denial. Dia mengakui bahwa, ya, saya mengalami itu. Ini keterlaluan terjadi di tengah calling saya dan saya menjadi sedih. Saya harus menerima ini semua. Dia bisa, di depression ini dia menerima semuanya bahwa risiko terjadi, dia lalai, lalu orang itu kabur, lalu dia punya pimpin yang nggak percaya, dan dia menerima bahwa Tuhan diam gitu ya. Itu sudah terjadi, tidak bisa diubah, tidak bisa mundur gitu. Nah, di dalam proses ini ya, teman-teman, dia tuh bisa dua minggu sambil menulis anger, menulis kesedihannya, bergeningnya, loss-nya, apa yang kehilangannya, sampai dia itu sangat marah sambil menulis gitu ya. Sambil menulis, dia remek-remek kertas, dia buang gitu. Dia patahin pensilnya, dia patahin bawa penuh, tapi di ruangan dia sendiri. Saya tahu itu dari kakak Rohani yang telepon. Mereka panik gitu ya, karena mereka tidak tahu cara untuk berjalan bersama dengan si pelayan Tuhan ini. Jadi saya bilang, it's okay gitu, dipantau aja, dilihat aja gitu ya. Karena dia sampai nggak selera makan, nggak mau mandi gitu ya. Kamarnya berantakan, karena dia buang-buangin sampah gitu ya. Nah, tapi dua minggu, dua minggu itu lewat. Dua minggu itu lewat, akhirnya dia bisa kesini, teman-teman. Dia bisa nerima, dan dia mengalami, waktu dia bisa terima ditandai dengan dia bilang, saya saat peduh, dan saya haus akan Tuhan. Yang tadinya sejak peristiwa itu, saya benci untuk datang ke Tuhan. Karena saya merasa diabaikan. Saya merasa tidak ditolong. Allah nggak ada buat saya. Nah, setelah semua emosinya itu dia lalui naik turun, teman-teman waktu dia, ini nggak seperti ini langsung ya. Teori ini, Kubler-Ross ini dari denial, bisa ke anger, bisa bergending, bisa anger lagi. Bisa denial lagi, bisa bergending, depression, bisa di sini, bisa balik lagi anger. Maka di sini dia dua minggu, dia tulis semuanya. Kehilangannya, kesedihannya, kemarahannya, kekecewaannya, ketakutannya, lukanya. Dia tulis semua, ini bolak-balik nih, ini turbulence. Jadi kalau di dalam memproses duka, kita seperti naik rollercoaster sebenarnya. Kalau kita mau sentuh emosi kita, kita akan naik turun ke rollercoaster. Tapi itu proses. Sampai semua emosinya itu habis, selesai, diakui, diterima. Dan sampai dia di-acceptance, dan dia datang, dia saat teduh, dia dengar Tuhan bicara, dia diam, dia merasakan Tuhan di sisi dia. Dan Tuhan gak marah, Tuhan diem. Nah itu jadi healing moment gitu, jadi acceptance itu menjadi momen kesembuhan. Dan dia waktu itu masih di-maintain karena di fase acceptance itu dia menguji lagi panggilannya. Apakah memang panggilannya kembali ke pedalaman setelah peristiwa perajaran seksual itu? Apakah dia cukup kuat? Dan dalam sesi counselingnya, akhirnya dia memilih kota yang berbeda. Dia tadi pengen calling dia ke kota itu. Tapi akhirnya dia berdoa-berdoa, callingnya berbeda gitu ya. Ke tempat yang berbeda. Dan sebelum dia dikirim, kita tes dulu. Karena dia tadinya sangat gak mau sama cowok itu. Sangat takut berpapasan sama cowok. Dia akan dup-dukan, kering-kingin dia tuh udah sampai panik-ketek gitu ya. Nah lalu akhirnya dia ternyata sama satam kompleksnya, tadi dia gak bisa tuh. Gak bisa lihat dan sangat takut akan jarak 2 meter gitu. Akhirnya tandanya waktu dia ada acceptance, dia bisa saat deduh dengan tenang. Dia bisa damai sejahtera, dia boleh mendengar suara Tuhan. Dan dalam relasi, dia bisa berjalan di kompleks berpapasan dengan pria yang gak apa-apa. Menegur lagi satam kompleksnya. Dan itu dia bagi dia, dia notice itu satu kemajuan. Dan akhirnya dites dulu di Jakarta berapa lama gitu ya. Bener gak kamu ready? Bener gak kamu udah pulih gitu. Nah akhirnya yes, udah dia ready, dia pulih dengan semua proses ini. Dan dia akhirnya kembali jadi misionaris ke kota yang berbeda gitu. Nah itu yang terjadi teman-teman. Jadi ini adalah suatu perjalanan. Yang kalau kita tidak pahami kita saat sesuatu sebelum terjadi stable, lalu sebenarnya terjadi sesuatu dan kita memaksa diri kita stable nih. Jalan aja terus ya. Itu disini tumpukan emosinya banyak banget. Dan itu pasti akan mempengaruhi diri kita dan relasi. Karena ada banyak kebingungan, ada banyak kemarahan, ketidakmengertian, dan ada pemaknaan-pemaknaan yang gak tepat dari kehilangan itu. Jadi kayak kasus yang ini ya. Kalau dia tidak sampai di acceptance, dia akan melihatnya apa? Tuhan itu tidak adil. Tuhan itu jahat. Tuhan itu tidak peduli. Walaupun dia gak berani ngomong ya. Kan hamba Tuhan, tapi itu ada. Karena gak diproses. Tuhan itu pilih kasih. Tuhan itu lalai. Tuhan itu bisa lalai. Karena dia gak jaga saya malam itu. Dan pria. Pria itu semuanya bejat. Pelayan Tuhan pun bejat. Pemimpin. Pemimpin hanya mau menang sendiri. Hanya mau aman sendiri. Tidak mau melindungi saya. Teman-teman. Semuanya pengkhianat. Tidak ada yang berani untuk membela saya. Semuanya penjilat. Dia akan punya pemaknaan seperti itu dan kita gak bisa salahin. Dan kalau peristiwa ini berulang, maka itu akan menjadi belief yang kuat. Dan dia melihat apa juga di situ. Kalau ini tidak diproses. Pemaknaannya di awal dengan peristiwa itu. Dia akan melihat dirinya. Tidak berharga. Anak Allah. Tidak perduliakan dia. Tidak menghargai dia. Pria. Tidak menghargai dia. Pemimpin yang katanya hamba Tuhan. Tidak menghargai dia. Teman-teman tidak menghargai dia. Bapak Ibu bisa lihat ya. Akibatnya apa kalau dia tidak proses. Maka dia akan berjalan dengan kepercayaan yang salah. Dan itu akan merusak gambar dirinya dan akan merusak relasi yang dia milikin. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Kenapa kita perlu untuk memproses grieving kita. Ini turbulence. Kalau kita bisa proses sendiri, fine. Kalau kita gak bisa, kita butuh bantuan orang lain. Kita perlu untuk mengaku bahwa kita butuh bantuan orang lain. Nah, saya akan masuk memisahkan antara, saya akan bagi dua. Kehilangan orang yang dikasihi dengan kehilangan orang yang dikasihi dengan meninggal dengan kehilangan yang lain-lainnya. Bagaimana kita memproses ini? Kehilangan orang yang dikasihi karena meninggal. Yang pertama, untuk diri kita atau untuk orang yang kita layani, kita perlu normalize. Menormalkan. Bahwa kehilangan ini boleh. Kedukaan adalah normal dan bukan patologis. Ijinkan klien atau diri kita berbicara mengenai kedukaan ini. Misalnya, saat kita ngobrol dengan dia. Biarkan mereka menceritakan bahkan ajak dengan menyebut namanya. Mention namanya. Siapa dia? Orang yang dikasih ini siapa? Bagaimana saat-saat terakhir kamu dengan dia? Coba deskripsikan. Gambarkan sama saya. Siapa orang ini buat kamu? Apa yang dia suka? Apa yang dia gak suka? Dan kalau orang ini yang udah meninggal ini, dia sebenarnya kalau menurut kamu, pengen kamu tuh punya hidup yang seperti apa? Kehidupan seperti apa yang dia pengen kamu miliki? Terus kita ajak dia ngobrol gitu. Setelah memproses banyak hal-hal mengenai orang yang dia kasihi itu. Kira-kira kalau menurut kamu, nasihat apa sih yang dari orang yang kamu kasihi gitu ya? Sama kamu saat ini nih. Di saat kamu sedang berduka. Nah pertanyaan-pertanyaan ini bisa menjadi pertanyaan-pertanyaan yang membawa dia mengenali arti orang yang dikasih dan kedukaannya. Berapa banyak dari kita sering menanyakan ini sama orang yang orang di gereja yang mungkin orang tua yang meninggal, anak yang meninggal. Kita langsung potong kompas, kita bilang, kuat ya, kuat ya, Tuhan tolong kamu. Kita gak izinin mereka untuk ceritain masa-masa terakhirnya, kenangannya, siapa orang itu, apa sih yang dia suka, apa sih yang dia gak suka, apa sih hobinya, apa sih kebiasaan-kebiasaannya, terus mungkin gesture tubuhnya yang bisa dipahami. Ini perlu gitu ya untuk kita mengajak orang yang kita lain berbicara tentang orang yang dikasihinya yang meninggal. Dan bahkan ini pertanyaan terakhir, ini akan menjadi satu hal yang powerful. Kira-kira ya, kalau orang yang kamu kasih, orang tua kamu yang kamu kasih itu, ngeliat kamu saat ini, dia kira-kira mau kasih kamu nasihat apa sih untuk kamu menjalani hidup kamu sekarang. Nah ini akan menolong dia untuk berpikir. Grieving itu yang kita maksudkan di sini bukan yang trauma. Jadi ada kedukaan ditinggal orang yang dikasih, tapi ada unsur traumanya. Nah ini kita gak bisa proses dulu, teman-teman. Itu harus diintervensi dulu, lakuin traumanya. Gimana taunya trauma? Jadi kayak misalnya terlalu mengerikat, kecelakaan atau apa. Jadi kayak flashback, ada flashback gitu ya. Terus kemudian dia jadi cemas, jadi keringetan, jadi apa. Nah itu ada dua hal yang harus dikerjakan. Traumanya sama grievingnya. Nah lalu bagaimana kita menolong klien, menolong diri kita juga. Dealing dengan rasa bersalah atau penyesalan. Apa yang kamu mau katakan atau tidak katakan. Apa yang kamu mau lakukan. Atau bahkan yang kamu nyesel, coba aku gak lakuin itu. Kayak sih ada klien yang dia jagain mamanya tiap-tiap hari gitu. Eh hari itu dimana mama pergi, dia lagi beli susu kacang gitu ya. Jadi dia bawa bertahun-tahun penyesalan seandainya saya tidak beli susu kacang. Saya pasti bisa lihat mama terakhir kali gitu ya. Nah jadi itu dibawa padahal itu kan irasional gitu ya. Tapi kita gak bisa bilang kamu irasional gitu, gak bisa. Kita perlu masuk dalam penyesalannya. Ada apa, kenapa, apa yang kamu inginkan. Kalau memang kamu ada di situ. Emangnya mama kamu, kalau kamu gak beli susu kacang, emang mama kamu gak meninggal gitu ya. Tapi kita akan gak bisa ngejudge gitu. Kita denger, terima apa yang dia lakukan. Apa yang dia pikirkan. Apakah dia merasa buruk, dia merasa tidak setia, dia merasa egois, dia merasa gak peka atau apa gitu kan. Itu semua dinormalize, dinormalkan, tidak dihakimi. Maka itu akan menolong dia menerima penyesalannya. Karena saat kita menghakimi, maka kita sebenarnya sedang menekan atau kita sedang deny lagi. Ah, aku beli susu kacang, gak beli susu kacang juga dia meninggal. Itu lagi denial sebenarnya. State-nya lagi di denial. Menyangkali bahwa dia kehilangan. Nah, saat kita bilang hal-hal yang seperti itu, kita sedang menyangkali kehilangan itu. Karena kita gak mau lukat. Kita gak mau sentuh emosi kita, kita gak mau lukat. Lalu journaling, seperti yang tadi saya bilang ya. Saat kita melayani orang yang kehilangan, kita ajak dia ngomong di poin yang A tadi gitu ya. Lalu kemudian kita ajak dia, bukan hanya ngomong, tapi kita minta dia untuk ambil waktu untuk menuliskan semua emosi negatif yang dia milikin. Menyesal, marah, atau apa gitu ya. Benci. Lalu tuliskan juga keinginan dan harapan-harapan. Yang mungkin sekalipun irasional gitu ya. Kenapa perlu journaling? Karena saat dia berbicara itu sekian persen memang sudah keluar kepada kita gitu ya. Tapi saat dia journaling, dia akan mengambil lebih banyak waktu dan bersentuhan dengan emosinya satu persatu dan menuliskan. Nah, itu yang dibutuhkan. Lalu say goodbye. Ijinkan klien atau jemaat yang kita layani berekspresi. Dia mau menangis kek, dia mau marah-marah depan kita, dia mau kayak tadi merobek-robek kertas dan sebagainya gitu ya. Kita izinkan gitu. Nah, say goodbye ini bisa juga kita pakai. Ini opsi ya gitu. Ada kehilangan yang begitu berat sampai kita harus benar-benar say goodbye gitu ya. Dengan merobek tulisan itu semua. Atau kita menaruhnya dalam suatu wadah, lalu kita pergi ke suatu tempat untuk membuangnya. Ada hal-hal yang bisa dilakukan seperti itu, tidak semuanya. Nah, bagaimana kalau kehilangannya sangat berat? Saya ada teman yang kehilangan papa mama dalam jarak dua, dalam jarak empat bulan. Dan ini sangat berat gitu ya. Kita bisa menolong dia berproses yang tadi gitu, tapi rasanya masih sangat berat. Dia itu bisa lewatin jalan-jalan tertentu dan nangis hebat di mobil. Dia bisa pada waktu-waktu tertentu, bulan-bulan tertentu, dia nangis-nangis gitu. Eh, ini pelayan Tuhan. Gitu ya. Jadi, bagaimana kita menolong dia? Kita bisa menolong dia berikan break dari grief-nya. Kita ajak dia lupakan kehilangannya sementara waktu tidak membodoh pas setiap waktu. Ah, gimana? Capa aja? Kita bikin kesepakatan sama dia. Saya lihat kamu sangat terluka ya kehilangan papa mama yang kamu kasih dan kamu nggak bisa merawat mereka karena kamu juga udah punya keluarga dan ini sangat berdekatan. Tapi ini sudah lama ya papa mama kamu pergi, tapi kamu masih kehilangan dan tangisan kamu tuh masih sangat berat, masih sangat dalam gitu ya. Kamu bawa ini loh tiap-tiap hari, boleh nggak kita sepakat, kita atur yuk grief-nya. Lupakan kehilangan ini sementara waktu kamu mau berapa? Seminggu? Gitu. Kita ajak dia gitu. Boleh nggak? Atau tiga hari? Kamu nggak pikirin dulu. Atau mungkin ada bulan tertentu. Oh ya, kalau di bulan Juni itu karena mama saya meninggal Juni. Nah, boleh nggak di Juni ini di tanggal berapa yang biasanya itu sebelum? Oh mama saya meninggal 15 Juni, oke. Nah, kamu biasanya tahun lalu tuh udah menghitung tuh dari masuk bulan 1 Juni, kamu udah yang, wah mama nih meninggal 15 Juni udah jadi kayak peringatan gitu kan. Boleh nggak nanti, misalnya Juli ya ini kan Juni, nanti 1 Juli kamu jangan mikirin. Gitu. Ah, gimana bisa ya? Iya, kamu coba nggak bawa dulu duka itu. Lalu, nanti tanggal 15 Juli, kita rencanain. Kamu di 15 Juli itu kamu boleh berduka untuk mama kamu. Apa yang kamu lakukan di hari itu, kamu boleh seharian berduka. Mikirin, nginget mengenai mama kamu. Lihat fotonya. Terus, mikirin kehadiran dia dalam hidup kamu yang berarti itu apa-apa aja. Nah, ini akan menolong tuh. Dia kayak diizinin untuk berduka. Karena kedukaannya sangat berat. Gitu ya. Nah, kenapa ini menolong? Karena ritual ini membuat controlling the grief. Klien yang pegang kontrol untuk kedukaannya. Tadinya nggak gitu. Jadi, lihat bedanya ya intervensi ini gitu loh. Dia tadinya duka gitu. Nggak keru-keruan. Lewat jalan mana nangis. Sampai suaminya tuh bingung. Kok sampai udah 2 tahun masih kayak gini gitu ya. Tanggal-tanggal tertentu nangis. Lihat apa nangis gitu. Karena sangat berduka. Nah, waktu kita minta dia kerjasama dengan ngatur. Dia bisa tuh melatih dirinya. Lupakan kehilangan di sementara waktu. Wah, yang paling-paling memang 1 Juli bakal ingat nih. Bakal nangis-nangis. Oke. Boleh nggak kamu rencanain kamu mau ngapain di 1 Juli? Supaya nggak ingat gitu. Tapi nanti tanggal 15 kamu boleh ingat. Gitu. Nah, ini akan membuat tumpukan kedukaan itu akan lebih mudah cair. Turun gitu ya. Nah, hal-hal tersebut akan menghentikan duka yang terus-menerus. Karena diorganisir dukanya. Dan ada keteraturan. Dan ingat ya, kontrolnya di klien. Dan itu akan powerful. Nah, gimana kalau kedukaan umum? Tadi kedukaan orang yang meninggal. Yang dikasih meninggal. Nah, kita ngapain? Kenali kehilangannya apa? Dengerin ceritanya. Jadi, Bapak-Ibu, kita udah denger 2 sesien sebelumnya ya. Kalau kita melayani orang kedukaan yang diperluin apa? Telinga. Bukan mulut kita ngomong firman Tuhan. Jadi, tahan pakai telinga kita. Dengar seluruh ceritanya. Lalu, ini teori gestalt ya. Resentment, regret, dan appreciation. Minta klien menyebutkan atau mengekspresikan. Spesifik. Resentment atau kebenciannya. Misalnya, ada seorang yang kehilangan pekerjaan. Dia ngomong tuh, Aku benci dengan bosku yang menghianati. Hanya janji-janji palsu padahal saya sudah memenuhi target. Aku udah ngomong-ngomong benci dengan tangannya mengepak. It's okay. Gitu kan? Semakin dia mengekspresikan, semakin dia detailkan kebenciannya, itu menolong. Nah, terus ada yang putus cinta. Aku benci dengan mantan pacarku yang ternyata manipulatif. Lalu, ada yang ditipu. Aku benci dengan aplanku yang membujukku ikut-ikutan bisnis ini. Eh, aplanku malah meninggalkan aku. Jadi, ada tiga contoh nih ya. Diminta klien menyebutkan resentment-nya, kebenciannya. Lalu, yang kedua, minta dia menyebutkan spesifik regret-nya, penyesalannya. Yang tadi, kerjaan, aku menyesal mengambil pekerjaan ini di awal, tapi tidak tanda tangan kontrak. Makanya aku jadi ditipu. Gitu kan? Aku menyesal. Ini yang paling aku sesali. Bisa jadi nih ya, teman-teman, waktu menulis resentment gak cuma satu. Ini kan cuma karena contoh gitu. Ijinkan dia menulis banyak kebenciannya. Ijinkan dia mengekspresikan banyak kebenciannya. Lalu, penyesalannya juga. Aku menyesal berpacaran dengannya. Padahal sahabatku yang aku percaya sudah bisa melihat manipulatifnya. Dan sahabatku itu melarang. Aku menyesal tidak mendengarkan sahabatku. Aku menyesal habiskan waktu dengan pacarku. Aku menyesal. Aku rugi banyak gitu ya. Dengan pacar yang manipulatif ini. Lalu, yang bisnis tadi ya. Aku menyesal tidak menarik uangku di dua minggu lalu. Aku menyesal. Ini nih bisnisnya ini. Bapak, Ibu apa? Trading. Robot semarin gitu ya. Aku menyesal tidak menarik uangku di dua minggu lalu. Aku menyesal tidak menghirapkan info dari temanku mengenai bisnis trading ini yang akan hancur. Pandai. Waktu bisa dimundur. Dua minggu aja. Nah, dia jelasin spesifik regretnya, nyeselnya. Jelasin. Lalu, appreciation-nya. Nah, ini akan menolong dia melihat arti yang lain. Bosku membuat kapasitas dengan bos yang tadi gitu ya. Yang kasih target, nipu, tapi gak iming-iming doang, PHP gitu. Tapi di akhirnya bisa mengapresiasi bahwa bosku dengan dia kayak gitu, dia membuat kapasitasku di-stretch out. Aku pun heran, aku bisa ya melakukan segini banyak gitu ya. Lalu, si yang pacar yang manipulat, yang putus pacar. Aku melihat diriku yang tulus dan bersyukur untuk ini. Ketulusanku tidak akan menyakiti aku. Dan aku tetap ingin memiliki ketulusan ini. Walaupun aku jadi belajar. Bahwa ternyata tidak semua orang bisa menerima ketulusan. Nah, lalu yang bisnis. Aku jadi belajar lebih hati-hati dan selektif saat ingin memulai bisnis. Regret, resentment, appreciation. Itu akan menolong klien untuk menurunkan emosinya. Mampu akhirnya pada bagian appreciation terutama gitu. Itu akan menolong klien untuk melet go. Memaafkan dan akhirnya say goodbye pada kehilangan yang dialami. Jadi menolong ke kurva tadi, ke acceptance. Lalu menuliskan jurnal mengenai hal-hal tersebut. Jadi balik lagi ya, harus journaling. Dan saat emosinya sudah turun. Tadi sudah turun karena resentment, regret, appreciation. Nah, coba apa sih yang kamu dapat? Karena kan kita sudah melihat, membawa dia ke titik acceptance. Jadi diminta self-reflection. Apa yang kemudian kamu ingin maafkan sebenarnya? Terus apa self-reflection-nya? Kamu punya kesadaran baru apa? Kamu punya insight apa? Dari penulisan itu. Tadinya regret, nyesel, terus marah-marah. Tapi kan ada apresiasinya. Nah, lalu magda baru apa yang kamu ingin hidupi? Ini yang kita mau tuju pada saat acceptance. Lalu bawa itu dalam doa. Seperti yang tadi, klien yang misionaris tadi ya. Nah, dia pada saat acceptance akhirnya menemukan makna barunya. Yang tadinya jadi bingung dengan calling-nya, jadi bingung dengan Allah-nya. Tapi dia mempunyai makna baru bahwa hidupnya bagi Allah, calling bagi Allah itu tetap. Karena dia jadi mengerti bahwa yang salah itu bukan dirinya, tapi yang salah si pelakunya. Pelakunya itu orang dari pedalaman, dan di pedalaman itu memang pria itu memang di sana banyak yang udah perkosa orang. Dan pria itu sangat-sangat di sana itu dikuasai oleh seks. Dan wanita banyak dihamilin dan dinikahi tapi tidak dihidupin, ditinggalin dan segala macam. Jadi itu adalah budaya, adalah kultur. Dan orang itu sekalipun pelayan Tuhan, kan suku sana gitu ya, suku pedalaman itu ya. Dia hidup dengan value dan normal seperti itu. Jadi akhirnya dia bisa memiliki makna yang baru gitu. Tentang kehidupannya, panggilannya, dan Tuhannya gitu. Nah, jadi sampai pada live on purpose. Jadi proses dari grieving itu akan membawa kita live on purpose. Tuhan ingin seperti itu, Bapak Ibu. Jadi dia menyediakan dirinya dan menyediakan roh kudus, tapi dia meminta kita berproses. Nggak bisa, Tuhan beresin dong luka gue, gitu. Nggak bisa gitu ya. Kita berproses. Dan dia, para kletos, berjalan bersama dengan kita dalam melewati turbulensi itu, roh poster itu. Nah, kita mau masuk board yang kedua gitu ya, yang membahas yang tadi. Mungkin waktunya cukup atau nggak cukup gitu. Nggak apa-apa, nggak pusat khawatir. Tapi coba, tadi ya dari grafik itu, kita mau proses, belajar proses yang mana nih. Kita proses dulu yang diri kita, baru kita bisa melayani orang lain kan ya, Bapak Ibu. Nanti proses dukanya sesuai dengan kehilangan yang dialami. Kalau misalnya tadi kehilangan orang yang dikasih yang meninggal, berarti step-stepnya. Lalu atau kehilangan yang lain, kehilangan pekerjaan, kesehatan, kehilangan hubungan, kehilangan bisnis gitu ya. Nah, itu apa yang kita mau proses. Dari awalnya gitu ya, kita di posisi mana gitu. Apakah kita masih di denial, atau kita masih di anger. Nah, kalau kita masih di anger, tulis anger-nya gitu ya. Atau kita ada kesedihan kita, ada luka kita. Semua emosi yang Bapak Ibu milikin itu coba dikenalin. Mungkin selama ini nggak bisa dikenalin. Coba dikenali, dipikirkan, dan itu dibentuk, ditulis. Jadi kayak jurnal. Nah, saya tahu ini mungkin nggak selesai gitu ya. Kemungkinan, tapi saya nggak ngerti juga. Coba tuliskan satu paragraf jurnal. Yang kamu mau bagiin dengan teman kamu di grup. Gitu. Nah, nanti teman kamu mendengar, lalu bergantian. Oh, ini ayat ini ya. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Kita ini bagiannya Tuhan. Dikelilinginya dia. Kita dikelilingi dia. Diawasinya. Dijaganya. Sebagai biji matanya. Jadi, teman-teman, kalau kita tahu, ini loh kita. Kita ini bagiannya Tuhan. Kita dikelilingi, kita diawasi, kita dijaga sebagai biji matanya. Maka, kalaupun kita mengalami kedukaan, dia ada bersama dengan kita untuk memprosesnya. Dan menolong kita sampai kita bisa bertemu dengan makna yang baru dari peristiwa yang kita alami. Nah, ada yang mau ditanya nggak, teman-teman? Selamat menikmati.